Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Salah satu akses yang ditunggu oleh masyarakat para pengguna Kereta Cepat Jakarta Bandung untuk dapat menuju ke stasiun Halim adalah akses tol. Akses yang sudah ada sebelumnya adalah akses menggunakan LRT Jabodebek, di mana stasiun LRT Jabodebek Halim terintegrasi dengan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim. Akses yang lain adalah akses menggunakan jalan DI Panjaitan. Nah, akses ini harus mengikuti ketentuan ganjil genap untuk kendaraan roda 4. Untuk lebih jelas, kita akan menggunakan peta Google agar dapat melihat alur akses dari setiap akses yang disiapkan menuju ke Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim. Akses yang pertama ini adalah menggunakan LRT Jabodebek turun di stasiun LRT Jabodebek Halim lalu menyebrang menggunakan jembatan penyebrangan udara sampai di dalam area stasiun. Kemudian akses yang kedua itu adalah akses dari jalan DI Panjaitan. Nah, terhubung dengan jalan akses yang ada dari area samping Kemhan sebelum dari terongan ke arah Cawang dan dapat mengakomodasi para penumpang yang datang dari arah Kalimalang dari arah Jati Negara serta dari arah PGC ya, ataupun Cililitan yang melakukan putar balik di sekitar traffic light Kalimalang kemudian menuju ke arah akses samping Kemhan menelusuri jalan sampai ke stasiun Kereta Cepat. Selain Kalimalang Jati Negara, juga akses tersebut dapat dipergunakan bagi para penumpang yang dari Kampung Melayu dan juga area lainnya. Nah, akses ini dipergunakan kendaraan roda 4 yang tadi harus mematuhi ketentuan ganjil genap dan untuk kendaraan roda 2 bebas. Akses yang terakhir adalah akses tol yang tadi kita coba di awal. Akses ini dapat mengakomodasi masyarakat pengguna tol dari arah utara Tanjung Priuk dan sekitarnya atau dari arah barat Tomang, Slipi dan sekitarnya. Akses tol masuk ke stasiun hanya berlaku yang bagi arus kendaraan menuju Bekasi ya. Nanti setelah di kilometer 1.800 akan ada petunjuk untuk masuk ke area stasiun. Di sana akan ketemu gate. Nah, dari gate tol itu akan diarahkan ke utara ke area penjemputan ataupun ke area parkir di sisi timur. Di sana setelah bayar tol Rp5.500 masuk ke area penjemputan langsung bayar parkir Rp5.000 dan bisa keluar kembali menggunakan gate yang ada. Nah, untuk kendaraan dari arah Bekasi ataupun dari arah Jatiwaringin bisa keluar terlebih dahulu di Cawang kemudian putar balik dan masuk ke tol kembali agar bisa mengakses stasiun kereta cepat melewati tol karena bisa saja pada saat ingin melewati Jalan DI Panjaitan berlaku ganjil genap dan tidak sesuai dengan nomor kendaraan yang dipergunakan. Baik, kita akan lanjutkan akses bagi para penumpang pesawat yang turun ataupun landing di Bandara Halim Perdana Kusuma ataupun yang juga nanti akan naik pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Aksesnya menggunakan jalan akses bandara yang bertemu dengan Simpang Susun Cawang ya di sekitar sana. Dari Simpang Susun Cawang di sini kendaraan bisa putar balik dan masuk ke arah tol menuju Bekasi. Lalu nanti di kilometer 1.800 ada off-ramp ataupun jalur keluar menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Atau bila ingin melewati Jalan DI Panjaitan dari arah Halim tadi bisa menuju ke Dewi Sartika putar balik di Kolong lalu masuk ke Jalan DI Panjaitan dan putar balik lagi menuju ke arah samping akses Kemhan. Walaupun ada akses lainnya menuju ke PGC terlebih dahulu yaitu melewati jalan yang ada menyebrang tol kemudian kembali ke Jalan DI Panjaitan dan masuk lewat samping Kemhan. Lumayan banyak sebenarnya aksesnya hanya saja untuk Jalan DI Panjaitan tadi itu akan berlaku ganjil genap bagi kendaraan yang mengantar menjemput ataupun yang dipergunakan oleh para penumpang kereta cepat agar disesuaikan dengan tanggal untuk lebih jelas alur kendaraan dan juga sistem parkir yang ada sekarang di stasiun Halim kita kembali gunakan akses tol disitu ada gate-nya dari gate ini bisa lurus menuju ke arah barat dari stasiun kereta cepat disana bisa lurus lagi ke DI Panjaitan ataupun parkir di sisi barat nah bila ingin melakukan penjemputan maka akan diarahkan ke utara disini akan ada gate parkir disitu akan dicas Rp. 5.000 pada saat nanti keluar bagi kendaraan yang akan parkir disisi timur stasiun tetap melalui jalan yang sama diarahkan ke utara disana tapping lalu parkir pada saat keluar ke arah tol maka akan ada pembayaran parkir jadi para penumpang kereta cepat bisa langsung saja ke area parkir agar tidak bayar banyak ya karena kalau harus ke area penjemputan sisi utara kemudian mengambil penumpang bayar lagi kemudian masuk tol akan diarahkan kembali ke sisi utara yang ada gate-nya baru bisa keluar ke arah tol jadi ada pembayaran berikutnya mudah-mudahan sistem parkirnya dapat diimprove jadi sekali masuk di tol itu akan langsung ketemu dengan gate parkir dan juga yang dari arah DI Panjaitan jadi tidak berada di dalam area sekitar stasiun jadi pada saat kendaraan mutar-mutar ataupun parkir di dalam itu sudah semuanya ter-cover dengan biaya yang ada Rp. 5.000 pada saat 1 jam pertama kalau yang sekarang berarti setiap memutarkan sampai ke sisi utara tempat penjemputan keluar kemudian mau ke tol bayar lagi sehingga pembayarannya menjadi bertambah kurang lebih seperti itu aksesnya jadi bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan oleh penumpang kereta cepat kendaraan pengantar dan lainnya dapat menggunakan tol untuk mengakses stasiun saat ini jumlah perjalanan yang kita lihat sehari-hari di kereta cepat Jakarta-Bandung di bulan April ini adalah 48 perjalanan 24 perjalanan dari Jakarta dan 24 perjalanan dari Bandung kereta cepat Jakarta-Bandung telah menjadi pilihan bagi modal transportasi masyarakat yang ingin cepat sampai di ibu kota Jawa Barat Bandung ataupun di Jakarta nah kemarin juga pada saat lebaran kereta cepat Jakarta-Bandung telah membawa banyak sekali penumpang untuk mudik dengan waktu tempuh 30-45 menit sudah ada di kota Bandung tanpa harus macet di jalan baik menggunakan kendaraan pribadi atau juga menggunakan kendaraan umum untuk lebih jelas lagi kita akan menyusuri akses stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dari jalan DI Panjaitan di sini berlaku ganjil-genap di hari kerja untuk kendaraan-kendaraan yang ganjil dan genap dapat menyesuaikan tanggal yang ada pada hari di mana akan dilewati karena akan berlaku tilang bagi kendaraan yang melanggar ini arus kendaraan kita menuju ke arah Cawang dari arah Kalimalang ataupun dari arah Jatinegara Kampung Melayu akses DI Panjaitan sebenarnya lewat sini hanya saja papan petunjuk kurang besar nampaknya untuk bisa dibaca oleh masyarakat tadi ada sepanduk sedikit di area Kemhan bagi kendaraan yang sudah memenuhi ketentuan ganjil-genap dapat melewati jalan DI Panjaitan bisa saja langsung tadi ke akses samping Ngemhan tanpa harus melewati tol karena untuk tol sendiri ada biayanya Rp5.500 dan biayanya itu sama dengan keluar tol Pondok Gede Timur dan juga Pondok Gede Barat maka melewati jalan akses DI Panjaitan akan lebih hemat lalu untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah Dewi Sartika itu bisa masuk ke arah tol terlebih dahulu di Persimpangan Halim kemudian nanti akan ketemu dengan akses off-ramp ataupun jalur keluar menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim daripada harus ke jalan DI Panjaitan putar balik biasanya kalau pagi itu sangat padat dan juga di sore hari terutama di hari-hari kerja namun kalau di hari libur tentunya akan lebih lancar nah kendaraan akan masuk ke tol Jakarta Cikampek seperti ini lalu bisa keluar di off-ramp yang sudah disiapkan akses tol ini sebenarnya sudah lama sebelumnya menggunakan akses ini yang ditutup ya itu adalah akses sementara tadinya juga dipakai untuk kendaraan-kendaraan konstruksi pada saat awal-awal pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung sampai selesai nah setelah selesai dibuatkan akses tol yang permanennya di atas kita ini adalah stasiun LRT Jakarta Bandung Halim yang sudah terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim menggunakan jembatan penyeberangan orang JPO udara ya Skybridge di area sepanjang Skybridge tersebut terdapat kuliner ya terdapat papan petunjuk informasi yang disiapkan kemudian ada rambu-rambu lalu lintas ya untuk kendaraan yang boleh memasuki area stasiun melewati akses tol ini akses akan seperti model U-turn namun ke arah kiri nanti menyusuri jalan di samping tol sampailah ke area gate di bagian tengah dibatasi oleh batu-batu kanstein ya kemudian diseberang di kanan ataupun sisi utara itu adalah akses keluar ataupun on-ramb kembali memasuki tol Jakarta Cikampek setelah ketemu gate disana ada dua gate yang disiapkan maka akan dilakukan tapping kartu untuk pembayaran tol nah tarifnya adalah 5.500 sama dengan keluar tol jati bening pondok gede timur dan juga pondok gede barat jati waringin kita akan bayar terlebih dahulu oh untuk kendaraan-kendaraan besar juga bisa ya tarifnya adalah 11.000 rupiah akses tol ini cukup mulus dan di aspal aspal hitam disini kemudian di garis kuning di bagian tengahnya terdapat dua jalur untuk dua arah yang berbeda tentunya sangat memadai dan sangat nyaman untuk dilewati nah akses dari tol ini hanya punya dua pilihan disini yaitu yang lurus ke depan bisa menuju ke sisi barat stasiun untuk mengantarkan penumpang drop off atau mengambil penumpang yaitu pick up nah untuk pick up penumpang kita akan diarahkan ke sini ya pick up penumpang berada di sisi utara nah di jalur ini kita langsung diarahkan untuk tapping kartu parkir ini bayarnya 5.000 per jam kemudian di sisi barat itu pada saat keluar itu juga langsung tapping lagi untuk membayar yang 5.000 tadi jadi untuk menuju ke tol ini juga dari sisi barat diarahkan ke sini kembali karena tidak ada pilihan lurus masuk ke tol maka akan bayar lagi 5.000 pada saat setelah tapping disini ini akan ada tapping di pintu keluar parkir jadi 2 kali bayar ya kurang lebih 10.000 lah nah sempat ada usulan dari beberapa masyarakat yang ada disini ya untuk gate tol sorry gate parkir berada setelah tol nah dari situ pada saat kendaraan putar-putar di dalam area stasiun itu sudah masuk area parkir harusnya dan bisa di charge kemudian gate parkirnya lagi ada di sebelum ke arah stasiun kalau dari arah DI Panjaitan jadi benar-benar area stasiun ini bisa putar-putar nyari parkir menunggu penumpang mungkin akan waktu lebih lama ini ada satu bis ya juga masuk ke area parkir sebenarnya area parkirnya tidak begitu besar memang stasiun kereta cepat ini butuh lahan parkir yang lebih banyak kalau kita lihat karena kendaraan-kendaraan yang parkir baik itu di hari biasa bahkan di akhir pekan itu full dan kendaraan-kendaraan mencari pinggir-pinggir jalan agar bisa menaruh kendaraannya dan menaiki kereta cepat bisnya cukup sulit untuk manuver berbelok dikarenakan sisa space yang ada untuk kembali melakukan penjemputan penumpang nampaknya karena ini bisnya dari track Toyota Renault Car sangat tipis sekali beruntung yang mobil putih penumpangnya baru saja turun kereta cepat dan akhirnya bisnya bisa lewat bagi kendaraan-kendaraan yang menjemput dan ingin masuk tol kembali disini dapat menggunakan area pickup di sisi timur dimana ada bis 7W jadi setelah dipickup sekali saja masuk parkir bayar keluar lagi bisa ke tol kalau tidak kalau menggunakan pickup yang ada di sisi utara disini akan bayar terlebih sorry disini akan tapping nanti keluar akan bayar di ujung sisi barat masuk ke tol ke sini lagi lalu ke kanan dan bayar kembali atau dari tol lurus nanti disana tidak usah usah balik penumpang menyeberang di area drop off lalu naik menuju ke jalan DI Panjaitan itu tidak bayar apa-apa kecuali keluar tol gitu ya untuk pickup point yang ada di sisi utara disini sudah makin lengkap angkutan umumnya ada Damri ada Bluebird bersama Silverbird dan juga Goldenbird lalu ada pickup point Gojek yang kita tunggu pada waktu itu serta pickup point Grab terdapat 3 gate gate parkir baik itu untuk kendaraan yang menjemput ataupun kendaraan yang akan parkir nah kendaraan roda 2 bagaimana kendaraan roda 2 juga harus melakukan tapping cuman tarifnya berapa kita belum tahu di depan ini adalah kendaraan yang parkir untuk menunggu penumpang dikarenakan area parkirnya penuh taksi taksi bluebird sudah habis kalau kita lihat berarti tadi ada kereta yang tiba dan para penumpangnya biasanya langsung memborong dan taksinya berbondong-bondong satu persatu mengangkut penumpang baik kita akan masuk ke dalam di lantai dasar dari sisi timur stasiun langsung disambut oleh kuliner Yoshinoya dan Hawkband Yoshinoya tadinya stannya ada di sekitar area drop-off untuk Hawkband sepertinya ini baru dibuka jadi para penumpang sudah punya pilihan makanan dan minuman di stasiun lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya tadinya stun-stun makanan Indomaret dan lainnya ada di sana di area drop-off ataupun kedatangan para penumpang di depan ini adalah ticketing machine nah ini ada yang baru Misha yang ada di area keluar ke arah utara itu sudah beroperasi sudah berjualan kemudian ada launch untuk Grab jadi bisa dipakai oleh para penumpang Grab pada saat order bisa duduk di sana terlebih dahulu menunggu Misha tinggal beli es krim lalu bisa pulang ataupun datang naik kereta launch dari Grab juga bersebelahan disitu cukup nyaman nampaknya bangku-bangku dengan launch nya gojek di tengahnya ada lift disini disini disediakan bangku dan ada meja kecil disitu serta charging itu penting karena pada saat ngorder butuh power kadang-kadang baterai nya habis lalu yang sudah buka lagi adalah Indomaret Indomaret ini tadinya ada stand di area drop-off juga kemudian ini sudah buka kiosknya yang cukup besar disini sehingga bisa diakses oleh penumpang baik dari dalam ataupun dari sisi utara stasiun tempat penjemputan berikutnya disamping area customer care ataupun layanan pelanggan birds papa juga sudah buka ini ya sudah ada yang antri area yang tadinya dipakai oleh stand-stand makanan disini full untuk berjualan pakaian kalau kita lihat seperti ini macam-macan merek yang sudah ada disini tadinya mungkin hanya satu atau dua sekarang sudah mulai banyak pilihannya bagaimana kondisi stasiun kita cepat di karta Bandung Halim sebelumnya seperti ini jadi ada ticketing machine tetap di bagian depan sana stand Yoshino yang itu kemudian ada stand Indomaret lalu di pojok sana itu ada roti yang antriannya panjang dan pada saat kita beli rotinya baru tersedia misal 30 menit paling cepat 15 menit berarti menunjukkan memang ekonomi bergerak disini bagi para pedagang untuk pedagang-pedagang makanan minuman UMKM ada di lantai atas bagi kenyamanan penumpang disiapkan juga kursi-kursi yang tadinya di awal belum ada ada yang sampai duduk di lantai saat ini bisa menggunakan kursi baik kita akan ke depan di area drop off di sisi selatan lebih tepatnya bahkan juga dipakai untuk pickup penumpang tinggal mungkin mencari putar balik tapi sudah ditutup semua dengan kon arus kendaraan dari tol seperti yang putih ini bisa menuju ke sisi barat parkir di barat atau juga putar balik disini mengambil penumpang nanti masuk ke area parkir kembali sedangkan yang dari arah drop off disini untuk menuju ke tol tidak bisa langsung harus masuk ke area parkir terlebih dahulu tapping dan bayar Rp.000 pada saat keluar baru bisa menuju ke tol nah ini mungkin yang tadi usulannya mudah-mudahan bisa dipertimbangkan jadi untuk gate nya ada disana setelah kalau disini sebelum pintu tol lalu berikutnya yang dari arah di penjahitan sebelum masuk ke area stasiun pada saat turun dari jembatan jadi kendaraan yang parkir kendaraan yang berputar putar disini semuanya dalam satu tarif parkir mudah-mudahan nah akses dari DI penjahitan mungkin gate nya ada disana jadi kendaraan bisa muter-muter disini satu lagi ada gate itu ke arah kantor KCI kalau tidak salah ini adalah gate keluar dari area penjemputan di sisi barat jadi yang tadi dari tol tapping lalu jemput di sisi utara nanti kendaraannya akan keluar lewat sisi barat sini ini ada satu kendaraan yang agak bingung nampaknya apakah akan lurus kesana disini juga ada kendaraan yang menunggu nampaknya selain drop off juga ada yang ditunggu di sekitar area drop off kendaraannya jadinya putar balik ke arah DI Panjaitan mungkin ini karena baru jadi kendaraan kendaraannya belum begitu terbiasa kemudian juga alurnya seperti ini ada mengarahkan langsung ke pintu parkir parkir kemudian nanti harus tapping kalau lupa bawa kartu dan lainnya biasanya parkir hanya gate parkir hanya di area parkir namun saat ini ke area penjemputan itu juga ada gate nah setelah kita parkir kita akan keluar ke tol disini diarahkan ke jalur tol tepat di bawah sisi timur dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ini ini tadi kita tidak tahu bisnya lewatnya yang dimana ini ya karena ini masuk ke area parkir yang juga belokannya cukup sempit untuk bis sebenarnya kemudian gate ini oh mungkin di gate ini bisa ya karena palangnya berdiri dan bisnya bisa lewat seperti ini nah setelah bayar disini kita akan di charge 5 ribu per jam untuk masuk tol tinggal belok ke arah kiri dan sampai di area gate itu lewat saja tanpa harus membayar lagi lalu nanti bayarnya dimana bayarnya sesuai dengan lokasi kita keluar apakah kita keluar di jati bening bayarnya juga 5 ribu atau keluar di pondok gede barat jati waringin atau di bekasi seterusnya sampai di ujung tol cikampe yaitu cikampe utama ya ini gate nya dan lewat saja kurang lebih begitu alur arus kendaraan dari tol sampai penjemputan dan juga ingin parkir ya jadi mungkin agar lebih memperhatikan jalur-jalurnya kemudian menyiapkan kartu kartu uang elektronik dan yang pasti harus diisi karena kalau tidak bisa saja tersangkut pada saat keluar mudah-mudahan juga pengaturan dari gate nya lebih baik lagi ke depan sehingga kendaraan yang masuk itu berputar-putar berapapun di dalam sambil menunggu penumpang sesuai dengan jadwal dapat dengan leluasa ya tanpa berputar sekali bayar berputar dua kali bayar lagi mau masuk tol bayar lagi misal seperti itu bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik selamat menikmati